Makanya, aku maklum dengan kondisi jalanan yang tidak rata dan sering tergenang air hujan. Pun begitu dengan kondisi sekolah tempat aku bertugas. Inilah Pulau Rupat. Pulau kecil yang berada di Selat Malaka ini adalah salah satu titik perbatasan Indonesia dengan Malaysia. Namaku Dini Hidayati. Aku adalah seorang pengajar muda yang ditugaskan sebagai guru bantu di sisi selatan pulau berpenduduk 30.000 jiwa ini. Menjadi pengajar muda merupakan pilihanku sendiri. Karenanya, aku rela meninggalkan pekerjaan lamaku sebagai karyawan sebuah bank swasta di ibu kota Jakarta. Berawal dari pengalaman saya kuliah kerja nyata di pulau terdepan, di pulau Miangas dan Morotai Utara. Ternyata sampai di sana saya mendapat begitu banyak pelajaran tentang hidup, tentang ketulusan, kesederhanaan berbagi, tentang nasionalisme yang tidak pernah saya pedulikan sebelumnya. Dan ketika kembali lagi ke Jakarta, saya sadar bahwa saya kuliah dengan biaya yang begitu murah di Universitas Indonesia. Saya dibiayai oleh rakyat Indonesia. Dan sekaranglah saatnya saya untuk bisa membayar kembali apa yang sudah diberikan negeri ini buat saya. Pulau Rupat masih jauh dari jangkauan modernisasi. Kebun karet dan jalanan tanpa asfal adalah pemandanganku sehari-hari. Makanya, aku maklum dengan kondisi jalanan yang tidak rata dan sering tergenang air hujan. Pun begitu dengan kondisi sekolah tempat aku bertugas. Saya sampai, saya bantu di SD 28 Panggalan Nyiri. Ini sebuah SD baru yang memisahkan dari SD Induknya. Jadi memang layaknya SD baru, dia belum punya guru yang memadai. Kemudian disiplin waktu anak-anak untuk masuk, kapan masuk sekolah, kapan istirahat, kapan pulang pun masih belum teratur. Karena mereka juga selain sekolah, mereka harus membantu orang tua menoreh karet, menjaga adiknya mungkin, seperti itu. Dan keadaan fisik sekolah pun untuk fasilitas, buku-buku, bangku kursi bahkan jauh dari memadai. Ya, selamat pagi semuanya. Pagi! Sudah mandi? Sudah! Sudah! Ya, di sekolah sederhana ini, aku mendapat tugas mengajar anak murid kelas 4 dan 5. Kalau orang Melayu pandai apa? Pantun! Pandai berpantun. Sekarang Ibu Mota ya, siapa yang berani kasih pantun buat Ibu? Saya! 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 Anak murid di sini pada dasarnya suka sekali belajar dan atraktif. Mereka adalah anak-anak yang menarik hati dan menyenangkan. Masuk kita! Masuk kita! Masuk! Masuk! Ya, ya, sebentar, sebentar. Maksud! Masuk, belajar apa? Belajar apa? PKN, Bu! Tidak ada, Bu! Tidak ada, Bu! Jangan masuk, Bu! Masuk, Bu! Masuk, Bu! Masuk, Bu! Jadi, saya sampai di sekolah, anak-anak suka kayak, Ibu, Ibu masuk kelas saya, kelas saya, gitu. Karena memang dia tidak ada guru yang mengajar. Jadi, saya harus bolak-balik ke satu dan dua kelas untuk mengajar materi yang berbeda, tapi di saat yang sama, gitu. Tapi, menyenangkan. Jadwal mengajarku sebenarnya selesai di siang hari. Namun, aku berinisiatif membuka perpustakaan keliling pada sore harinya. Jadwal mengajarku sebenarnya selesai di siang hari.